Dan pada video kali ini saya akan berbagi informasi kepada sobat semua mengenai PKH hari ini Atau terkait PKH tahap 1 2022 ke pencair Ada 6 informasi penting dari Kemensos Terkait penerima bantuan BPNT Rp600.000 Dan pencairan PKH tahap 1 2022 Nah bagaimana berita PKH terbaru hari ini selengkapnya Simak terus video ini jangan di skip-skip Supaya tidak terjadi gagal paham dalam memahami informasi yang kami sampaikan Namun sebelum itu bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Sobat Youtube semua ada info PKH terbaru hari ini Atau BPNT hari ini Nah langsung saja poin yang pertama Seperti sudah kita ketahui oleh Kemensos pada akhir tahun kemarin Itu mengumumkan bahwa akan ada regulasi terbaru Untuk bantuan BPNT ini akan diberikan dalam bentuk uang tunai di tahun 2022 Dan saat ini itu telah terrealisasi Kemudian informasi yang kedua Yang perlu teman-teman ketahui bagi KPM para penerima manfaat PKH dan BPNT Ini bebas memilih tempat pembelian bahan pangan Nah ini khusus yang sudah mencairkan uang BPNT Rp600.000 Jadi ini bebas memilih tempat pembelian bahan pangan Dan ini langsung instruksi oleh Kemensos Kemudian informasi PKH atau BPNT yang ketiga Ini tidak boleh memaksa KPM untuk membelanjakan Di satu tempat saja atau di satu tempat tertentu Dan tidak boleh melakukan pemaketan bahan pangan Yang akan dibeli oleh KPM Jadi tidak boleh ada paksaan kepada siapapun Atau penerima manfaat Untuk membeli paket-paket sembako Kemudian informasi yang keempat Tidak boleh uang BPNT tunai ini untuk dibelikan rokok Ataupun kosmetik Ataupun untuk minuman keras atau narkoba Tetapi pihak Kemensos ini membolehkan Untuk membelanjakan kebutuhan pokok Seperti beras, lauk pauk Atau gas untuk memasak itu masih boleh Dan kemudian informasi yang kelima Bagi yang belum mendapatkan surat undangan Dari kantor pos sampai saat ini Nah ini bagaimana? Nah para KPM tetap koordinasi Dengan pendamping TKSK Ataupun dengan perangkat desa Atau kelurahan setempat Ataupun pihak kantor pos setempat Bahwa nama teman-teman Apakah itu sudah tercatat atau belum Namanya di dalam list penerima di PT POS Karena proses penyaluran ini Akan dilakukan secara bertahap Sesuai dengan kesanggupan Kantor pos setempat setiap harinya Ini dapat mencairkan berapa Target kuotanya berapa KPM perharinya Jadi teman-teman ini prosesnya secara bertahap Yang saat ini terus dilakukan Proses pencairannya oleh pihak kantor pos Untuk 18,8 juta penerima manfaat BPNT Di seluruh daerah-daerah Jadi tetap koordinasi Dengan pendamping TKSK Atau BSP Dengan pendamping di wilayah kelurahan Atau desanya Nah jika memang sudah verifikasinya Ini lolos dari Kementerian Sosial Tentunya bantuan BPNT-nya Ini akan segera dicairkan Sehingga bisa diterima Dan kemudian ada informasi penting lainnya Bahwa untuk BPNT PPKM Yang sebelumnya di akhir tahun Mencairkan dana bantuan Senilai 1,2 juta rupiah Yang telah tercatat oleh Kemensos Ini akan dialihkan saat ini Menjadi penerima BPNT reguler Bisa juga untuk penerima PKH Di tahun 2022 ini Jadi totalnya pada waktu itu Ada sebanyak 5,9 juta KPM Untuk BPNT PPKM Nah teman-teman Karena saat ini sudah banyak KPM BPNT PPKM Yang sudah dialihkan Menjadi penerima BPNT reguler Ataupun menjadi penerima PKH Yang tentunya itu lolos Dalam syarat-syarat komponen Yang telah ditetapkan oleh Kemensos Kemudian informasi yang ke-6 Yaitu untuk pencairan BPNT Alokasi bulan Januari Februari dan bulan Maret Ini dan juga pencairan PKH tahap 1 2022 Ini akan terselesaikan sepenuhnya Sampai akhir bulan Maret ini Hal ini sesuai yang diinformasikan Dari Kementerian Menko PMK Bapak Muhajir Ependi Pada beberapa waktu yang lalu Jadi bagi yang belum cair Uang BPNT-nya maupun uang PKH-nya Ini masih ada kesempatan cair Hingga akhir bulan Maret ini Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Bagi kita semua